Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman pecinta tanaman dimanapun anda berada Berjumpa lagi di channel youtube saya Di depan saya ini ada pohon sirsak Mungkin teman-teman sudah tahu rasa sirsak Sangat enak manis dan ada asamnya Selain buahnya daunnya juga sangat bermanfaat teman-teman Daudnya ini bisa mengobati kolesterol Mengobati kanker Mengobati sariawan Juga mengobati asam urat Dan banyak lagi teman-teman Dan juga daun ini mengandung protein vitamin A, B, dan vitamin C Saya akan mempraktekan cara membuatnya Untuk mengobati penyakit kolesterol Saya ambil 10 lembar Ngambil yang sudah tua yang biar banyak sarinya Selera teman-teman mau ngambilnya berapa Ambil yang Daunnya sudah tua ya Jangan muda Terima kasih telah menonton Oke sudah cukup Oke saya akan praktekkan cara membuatnya Let's go Pertama kita cuci dulu daun sirsaknya Sebanyak 10 lembar Biar bersih Biar bersih Biar higienis Dari kuman Ataupun rebus Biar bersih ya teman-teman Oke setelah itu Kita masukkan ke panci untuk direbus Pertama-tama kita masukkan daun sirsaknya sebanyak 10 lembar Setelah itu dituangkan air 3 gelas Satu gelas ukuran kurang lebih 200 ml Setelah itu kita nyalakan apinya Tunggu sampai mendidih Selain mengobati kolesterol Selain mengobati kolesterol Rebusan ini juga bisa mengobati penyakit kanker Mengobati kolesterol Mengobati saryawan Mengobati asam urat Menurunkan darah tinggi Mengobati diabetes Juga mengobati penyakit paru-paru Kita matikan Dituang air sirsaknya ke dalam gelas Warnanya seperti teh ya teman-teman Diminum secara dingin ataupun hangat Tidak masalah Selera teman-teman saja Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh